musik 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim yuk masker jumpa lagi dengan saya mas ongki dari atma jaya motor kota malang teman-teman selalu ikuti update saya kita tentang edukasi kendaraan bekas relatif agak tua dengan kondisi barang umumi setandare di masyarakat saya banyak saya tidak banyak jual yang rare soale kalau yang rare itu nanti percuma tidak jangkau harganya ke masyarakat kita yang standar saja yang penting sehat beli mobil tua itu penting sehat tidak gudol dan barokai nah ini banyak yang request saya mas review carry saya kan pernah review saya kan pernah review apa itu eh espas nah sekarang saya mau review carry sini sini muter ini namanya carry extra nah kebetulan yang saya bawa ini tahun 95 kondisinya ini bisa dibilang bagus untuk kelasnya mobil seperti ini gimana kita bisa melihat kendaraan ini kok dibilang bagus lah tentu bagusnya mobil ini dengan bagusnya avanza 2010 itu berbeda ya teman-teman mobil ini sekarang sudah beralih fungsi jadi zaman dulu mobil ini adalah MPV terlaris masyarakat mulai dari bawah ke atas banyak pakai ini dan kendaraan ASN itu plat merah itu juga banyak pakai ini jadi ini adalah MPV terlaris di zamannya ini masa kecil saya banyak orang punya carry ini ya di kampung saya itu rata-rata ya petinggi empat lurah mobil ini carry carry terus mobil ini sekarang beralih fungsi menjadi mobil kerja jadi sekarang carry itu banyak dipakai teman-teman sahabat UMKM yang mau jualan pecel mau jualan nasi goreng jualan jualan toko perancangan dengan toko kelontong di rumah itu banyak pakai mobil ini kenapa alasannya bagaimana nah nanti kok tak ulas kenapa kok sekarang orang mobil penumpang udah jarang lagi pakai carry alasannya seperti ini tak bahas fasilitasnya sih ya fasilitasnya mobil ini orang-orang apa-apa nih jadi mobil ini orang beli ini adalah orang beli ekonomis beli irit tidak beri fasilitas apalagi beli gengsi beli gaya oh no tidak ada jadi ini mobil ekonomis irit bensini murah pajege murah rawate murah regoe mobil ini sekarang sudah murah kisaran berapa mas kisaran 20 jutaan kurang lebih di angka itu dengan kondisi layak pakai ini sudah bagus kondisi seperti ini kenapa saya bilang bagus ya tadi bagusnya cherry dengan mobil 2000 itu tidak sama ini sekarang kan ada minus cat atap ini mulai ngelupas terus ini pasti berdempul kenapa kok cat atap mulai ngelupas karena karena panas kenapa tidak dirawat masongki biasanya kan tidak rawat ya karena orang yang beli seperti ini kadang-kadang ya alah mas tak dikulaan jajan nah banyak yang seperti itu dipakai kulaan cemilan di pasar di parkir di pasar nanti keberat becak tidak eman yang penting fungsinya daripada semen bawa rombong bawa gerobak lebih baik kan bawa ini ini juga mobil naikannya tidak kayak gerobak dari depan mas kameramen kalau lihat cherry mungkin zaman dulu kalau saya lihat harus semuanya harus kaleng kalau saya masih waktu 10 tahun yang lalu masih belajaran mobil itu saya melihatnya ini kaleng apa itu masih saya perhatikan detail-detail kalau sekarang yang penting mesin sehat bodi ini lumayan kaki ini oke rem oke bayar surat akur dan hati-hati nomor rangkanya banyak yang hilang kalau nomor rangka hilang bagaimana ya tidak apa-apa cuma biasanya sulit ngurusnya artinya harus butuh rekom ke pihak polda atau kadang-kadang orang-orang dibiarkan tidak apa-apa buat mutasi lokal terus sekarang juga banyak yang mati kendaraan seperti ini kenapa ya dianggap dianggap mobil jarak antar desa saja tidak ke jalan provinsi ya seperti itu ini mobil ini malang katanya orang-orang mobil yang asli malang itu relatif lebih bagus katanya dari pihak orang pembeli saya karena mungkin daerah sini airnya cukup bagus mobil ini rawan kropos memang teman-teman mobil ini yang paling laris itu yang tipe kareta kalau di jadalaman dulu mobil ini masih pakai van masih dipakai MPV keluarga yang paling laris yang tipe Adi Putro Jumbo kalau sekarang yang rame kayaknya di pasar itu kareta karena dia pintunya hatchback apa hatchback tropper seperti mobil ini juga tropper tapi ini karoseri bukan yang karoseri paling familiar ini karoseri bukan Adi Putro yang paling laris itu kan Adi Putro podo joyo tapi nomor satu Adi Putro ini karoserinya saya enggak tahu nanti bisa ditambahkan karena di STNK di dokumen itu tidak tertera mobil ini mana-mana enggak jadi cuma cari ST Suzuki ST gitu kalau Adi Putro asli dari depan sama dari depan sama atap ini pasti galengannya onok 6 teman-teman kalau Adi Putro yang asli saman tahu galengannya di tempat saya itu kalau sawah itu kan ada parit atau ada tempat jalan itu namanya galengan gundukan nah ini biasanya ada 6 Jirolu Patmonem itu wolu lagi kan onok wolu biasanya ini ada 6 kalau Adi Putro itu ada 6 terus galengannya agak besar itu Adi Putro kalau ya kalau mungkin zaman sekarang tidak begitu diopini masih lah kayak gitu pokoknya cari mesin sehat nah gitu jadi ini masih tipis kalau depan itu pasti tipis kalau yang Adi Putro bisa kaleng semua tapi ya langka kalau tahun 90-an langka ya mesti jembulan kalau ini karoseri tidak Adi Putro nah ini tetap jembulan teman-teman tetap jembulan yang penting cetir lumayan pantas kalau Adi Putro kaca belakang ini agak agak ke bawah gini nah Insya Allah seperti itu tapi ya embolah aku kelaro dan Serepe disini ini masih ini juga langka saya menemukan seri masih ada gantungannya rata-rata ya gantungan ini sudah nggak ada jadi banjarnya mau ditaruh di bagasi rata-rata muter mana samping kacanya gini jangan tanya power window ini sliding sliding window nah desain ini sekarang dituruh mobil-mobil sekarang HIE Evalia itu kan pakai sliding window cuma ya bedo sliding window saya ini ini jaman jaman dulu terus mobil ini mohon maaf di tempat saya di Jawa ini yang bagus-bagus dulu yang Adi Putroan itu pengalaman saya 10 tahun yang lalu itu banyak lari ke Madura jadi sahabat kita saudara kita di pulau Madura itu mengidolakan Suzuki Carry Careta makanya saya dulu banyak jual itu ditak buang ke tak jual ke daerah sorry sorry tak jual ke daerah Madura karena disana banyak enggak tahu sekarang kok teman-teman di Madura kok pada enggak cari-cari lagi ya mungkin sudah dulu rame di Madura mobil ini jadi populasinya paling banyak sekarang di pulau Madura mobil ini disini yang bagus-bagus sudah habis dibawa kesana nah ini teman-teman dalemi jadi ini yang versi station sama pickup itu sama dashboard sama rem sembarang kalire sama ini setir tidak ori ini kalau orinya dia palang tiga seperti Suzuki Katana disitu ya apa ya itu jangan tanya AC nanti kalau zaman lihat cari mas AC nya dingin nah itu keliru KB mas AC nya dingin jangan ya terus ini teman-teman yang paling rawan nah kalau yang jenis tahun ini dia nomor rangka nya ada di sini nah ini nomor rangka ini masih bagus dan utuh ini cuma ketutupan cat tapi ini bagus dan utuh ini harus dicek banyak yang kropos apalagi yang ceri yang tua yang bagong atau apa itu yang disebelah sana nomor rangka nya di disebelah sini itu mesti kropos terus ini yang rawan trouble teman-teman kalau ceri mogok ceri mogok itu disini nah ini sini rusak sih ini jenisnya kumpo bensin kalau mobil ini sampai mogok itu berarti sampai eee apa kumpo bensinnya ini 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 berarti ini mogok mobil ini hanya ini 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 berebet ini kabelator kalau teman-teman bermasalah di kabelatornya jangan di setel no langsung aja ganti reparkite murah nggak sampai 100 ribu anggapnya 100 ribu lah terus yang ngembes disik itu bawah ini namanya pakalter tapi murah meriah ceri super murah meriah di nama isi ini juga sering masalah biasanya di postal atau di apa ya cuma itu ban kipas barang kalir ke murah radiator murah dan meriah nyogoknya radiator paling murah radiatornya ceri terus kalau di stater kalau di stater itu itu mobil tua ya mobil tua ya mobil tua ya mobil tua ini videoku rata edit belas ini teman-teman mohon maaf banyak yang info saya masong video ini dikasih video ini di edit gini 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 saya udah astak aku ini kan nggak punya tim untuk editor video ya uang saya mengambil kamera ini pakai HP itu ya saya niru mas mas soni senior juga mas soni setiawan kita apa adanya jess gak ada di editan wess ceri jangan tanya sentralok dan sebagainya tidak ada ya cuma ini kalau aduh 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 gini gini mas gini mas kalau mau stater ceri itu di kontak ya on gini bunyi biasa ini bunyi suara itu suaranya kumpul bensin lalu di stater bengak banjir bensinnya kalau ngocok satu kali aja ngocok gas celek ya wess nah langsung stater gini mesinnya halus kalau daripada espas mesinnya halus ceri kalau hemat kayaknya tetap hemat ceri sedikit lebih hemat ceri terus jangan lupa ini ada cuk disini coke kalau pagi ini kan sudah pesan hidup kalau pagi ini harus ditarik harus ditarik gini kalau sulit harus ditarik ini oboknya akura paham terus ini lighter gua kenek gua gak paham AC nah ini enak ini enak ini ini kalau di temen-temen sopir angkot ini bisa jadi ada hp ada rokok wadah duit terus ini ada AC sikil biasa hiling ada AC sikil oh ya ini ini bukan AC ini bukan AC air conditioner tapi angin cendela cendela kaki jadi kalau jalan ini dibuka kaki kita wiss 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 jangan tanya airbag terus mobil ini tidak proper untuk orang dengan tinggi seratus tujuh puluh bahkan lebih gak iso wiss saya ini tinggi seratus tujuh puluh saya kalau ditarik mobil ini gak bisa gini jadi ya gini terus kaca film depan ini sekudutak kelontok soalnya kan aku kudung ini nah jadi mobil ini kalau orangnya tingginya seratus tujuh puluh gak enak jadi ini samanduri satu suwi tidak oke naik 170 suwi nah terus dinaikin ini kita goyang-goyang gini karena apa showbackernya disini kaki ceri gelodakan bawa ke bengkel tukang understile 300-400 ribu finish jadi super murah saya belum menemukan mobil semurah ini perawatannya jadi ngomong perawatan lebih murah dari ceri ini saya belum menemukan gak tau ya kijang itu kan gampang tapi kan tidak murah spear pad yang orinya kan tetap lebih mahal ini sudah mudah ya murah menurut saya loh menurut saya ini gak tau kalau ada yang lain yang paling murah ini kebetulan unit saya ini banyak empat masih tebal semua ini masih waduh masih tebal ini banyak bristone ecopia nah ini masih tebal semua sakserp-serpe lumayan perselnya dia ada empat kelemahan mobil ini jangan pernah ditanya AC nya gak bisa dikasih AC itu minusnya itu kenapa dia sekarang tidak laku untuk orang untuk apa untuk catran untuk catran tidak laku untuk dipakai biasanya kan untuk pengajian untuk rombongan itu dulu pakai ceri sekarang sudah enggak itu karena gak ada AC nya itu wes gak bisa dikasih AC ya bisa tapi ngoyo mesinnya mesin koklok jadi mesinnya sama dengan mesin Suzuki Forza dan sama dengan katana itu sama wes gak usah tak bahas mesinnya ya pokoknya ngunuku dalamnya mas dalamnya mas mohon maaf nanti teman-teman mobil ini saya enggak bisa test drive kenapa nanti saya agak tersiksa soalnya gini saya jadi saya enggak bisa test drive pokoknya tak ceritani rasanya kalau numpak Forza tapi ini ya seperti itulah model gak masuk tapi super irit untuk dagangan untuk ukulaan kini-kini mas mas kameramen tak ceritani mobil ini platnya malang kota pajaknya hingga stk ini 2024 pajaknya masih hidup tahun 1996 merah metalik pajaknya PKB nya 630 ribu untuk mobil tahun 1996 ini dalamnya dalam kalau seperti ini masih bagus loh teman-teman hmm dalam pojok sana itu ada kapolder lho ada kapolder ini ini joknya seperti ini dia kalau versi Adiputro yang jumbo itu joknya yang tengah ingat saya putus itu kapten seat kayak espas itu ini yang kareta juga seperti ini joknya ini ya kita tahu ini karus seri apa terus belakang ini teman-teman nah ini ini untuk muatan barang nah ini sekarang rame dipakai muatan barang ceri ataupun espas itu untuk teman-teman sahabat UMKM sahabat usaha itu bisa pakai ceri karena perawatannya murah orang bisnis itu kan kos itu kan harus diperhitungkan nah jadi seperti itu ya untuk BBM jangan khawatir mobil ini super irit nah itu udah sebori ya seperti itu terus ini ini saya pegang kamera sendiri soalnya kalau kameramen terus sama saya masuk ke dalam mobil sumpah kerumelan lho 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 pembedarian perselengnya empat eh lima maju satu atlet ini buat naruh minum atau apa nih Hai eh saya pikir jangan tanya kilometer mobil seperti ini pokoknya mesinnya sering jaman gas gak ngobos yowes minusnya mesin ini adalah apa ya mesin seriki minese minese ku temlar jadi dia sering bunyi temelare cek 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 gitu tapi itu enggak masalah beliau yang murah tidak diganti juga enggak papa temlarnya murah juga tidak diganti enggak apa-apa cek 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 jadi teman-teman lihat ceri cek cek terus terus ceri itu pengalaman katanya teman-teman kalau putus ini temeng kayaknya ya temeng kalau dia putus temengnya aman enggak enggak nyampluk enggak seperti sebra atau espas itu yang tahun sama yang tahun sama dengan ini tahun 96 itu kalau putus nyampluk ke klepe kalau ini katanya aman jadi putus langsung kelesek mati mesinnya tidak berbahaya jadi tinggal beli temeng lagi terus di top nah insya Allah ini pakai temeng saya belum pernah turunkan mesinnya tapi kan ya sering saya ke bengkel terus zaman dulu ini kan mobil dagangan favorit saya sebelum booming Xenia sebelum booming Avanza ini dagangan favorit orang-orang mesti cari ini dulu jadi jangan menyepelekan sejarah ini bayar tiga sebelum ada R3 ada ceri ini top di zaman dulu tanya sekarang kalau sudah yang dewasa tanya anak-anak sekarang tanya ya bapaknya dulu mobilnya bayi bian apa ya ceri ceri wis pokoknya numpak kalau di Jawa sini banyak orang bilang numpak tesen tesen itu kayaknya ceri kolte atau ini ngomongnya orang di daerah tempat saya tuh tesen seperti itu ya mobil itu di tempat saya banyak orang menyebutnya kol padahal kol itu kan merek jenis-jenis mobil oke jadi mobil ini bisa satu dua belas tiga belas tergantung kakinya tergantung karbunya kalau boros langsung ganti reparkit karbunya murah mobil paling murah perawatannya dan paling enak terus remnya rodo ngeragetan mobil ini ya pakem ya pakem nggak sampai Senin Kamis ya bahasannya tembuslah salah tapi di rem itu melayu teman-teman takrim just gini ya saya pernah banter itu nyoba takrim gini nengok gini tengok gini lah itu tergantung spellingnya kemana terus setiri pasti sepeleng glek 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 gini terus lari kanan kiri itu rata-rata gitu wis saya belum pernah punya ceri yang takrim langsung cendit gini kayak rem ABS sekarang ya maklum dia juga belum ABS tapi enak terus banyak kasus remnya ngumpo jadi just habis just lagi ya itu banyak kasus seperti itu nggak masalah itu kayaknya hanya seal master atau apa itu enggak itu dan itu murah jadi intinya mobil ini murah perawatan dan sekarang sudah murah harganya terus fungsi jadi mobil ini cocok untuk anda yang sekarang menjadi pelaku usaha anda yang hanya punya uang segitu tapi tidak mau hutang ingin tidur dengan pulas terus penghasilannya juga nggak begitu banyak pengen tidak begitu banyak keluar biaya ngerawat jadi murah itu macam-macam teman-teman ya ada murah harganya tapi ngerawatnya mahal lagi kan murah harganya ngerawatnya juga murah itu penting murah harganya ngerawatnya murah nggak ngudu jadi yang tadi kelemannya mobil ini hanya di kalau mogok hanya di suplai bahan bakar pompa-pompa bensin sama pengapian kadang-kadang kadang-kadang beledas-beledas itu kenal potnya beledas-beledas apa aku jendengi pelatina itu pokoknya murah hanya ya serasanya seperti servis sepeda motor dan sperpatnya murah saya pikir sudah cukup ya rekomendasi tidak untuk dibeli rekomendasi untuk anda yang hanya punya uang sekitar 20 tidak mau hutang ingin tidur dengan pulas tidak mau terlibat jeratan hutang ya itu penting dan ingin fungsi jadi ngejar fungsi pokoknya hemat perawatan yang murah kalau saya kalau saya suka seperti itu yang penting hemat perawatan yang murah oke terima kasih ini saya juga ada tamu lagi semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah selamat menikmati